hai guys assalamualaikum welcome back to my channel nah di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian nih tentang cara merubah whatsapp android supaya bisa merubah menjadi seperti iphone nah ini tuh untuk versi yang terbaru ya guys yaitu versi 9.54 so buat kalian yang penasaran gimana caranya kalian bisa tonton video aku ini sampai habis nah disini untuk caranya pertama-tama kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini ya guys kurang lebih linknya itu yang seperti ini kalian bisa klik aja nah nanti kalian akan diarahkan ke google chrome kemudian nanti tampilannya akan muncul seperti ini kalian klik aja yang ada tulisan mbwa baru ini ya nah kalau udah kita tunggu dulu sampai downloadannya selesai nah disini setelah kalian selesai mendownload kalian bisa langsung aja masuk ke file manager atau pengelola file di hp kalian cuma kalau hp kalian sama seperti hp aku tidak bisa mengekstrak file zip kalian wajib download satu aplikasi tambahan di playstore yaitu aplikasi zarchiver nah kurang lebih aplikasinya itu yang seperti ini ya guys nah disini kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi zarchiver atau pengelola file di hp kalian lalu kalian pilih aja yang folder download nah disini kalian cari nama filenya yaitu mbwa baru.zip yang ini ya kalau udah disini kalian bisa klik aja yang ekstrak disini nah disini tuh ada passwordnya ya guys untuk passwordnya yaitu copy kecil semua hurufnya kalau udah kalian bisa klik aja yang oke dan ini lagi mau ekstrak nah nanti filenya kalau udah berhasil terekstrak bakal jadi dokumen seperti ini ya guys kalian klik aja nah disini untuk mbwa nya itu ada versi clone dan unclone nah disini kita pilih aja yang clone terus pilih yang install klik install nah disini aku udah berhasil menginstall aplikasinya kalau udah kalian bisa klik aja yang buka nah kalau ada seperti ini kalian klik izinkan klik oke nah ini kalian klik izinkan juga ya kalau ada seperti ini kalau udah disini kalian kembali dan kalian klik yang agree and continue lalu disini kalian bisa langsung masukkan nomor WhatsApp kalian ya disini aku bakal percepat aja nah disini aku udah berhasil memasukkan nomornya kalau udah seperti ini kita klik aja yang lanjut Nah kalau seperti ini kalian klik aja yang oke saya mengerti Nah kalau ada seperti ini kalian kembali aja terus klik lagi yang oke saya mengerti Nah kalian bisa lagi masuk KMB WhatsAppnya Nah disini ada pilihan kalian bisa ubah temanya mau gelap ataupun terang disini aku klik aja yang batal Nah kalau ada seperti ini kalian klik aja yang tulisan oke ini ya guys di bagian bawah Nah kurang lebih nanti kalau udah tampilannya itu seperti ini ya guys dan disini kalian juga bisa memfilter obrolan kalian dengan cara kalian tekan aja yang lama untuk icon chatnya ini ya Nah disini langsung aja kita coba masuk ke percakapan ya guys Nah disini kurang lebih percakapannya itu seperti ini kalian bisa sembunyikan info kontak atau grup dengan cara menahan foto profilnya ya yang ada di chat Nah misalkan disini aku contohin aku bakal tahan foto profilnya nah nanti tuh namanya itu bakal hilang ya kemudian untuk mengembalikannya tinggal kalian ketuk lagi sekali di bagian fotonya tadi nah nanti akan muncul deh Nah disini untuk fitur di MBWA versi 9.54 ini kalian bisa lihat emoji nya ya guys karena sebelumnya itu katanya emoji nya itu mirip seperti emoji WhatsApp Android tapi ini di MB WhatsApp terbaru emoji nya udah mirip seperti di iPhone ya Nah disini kalian juga bisa bomb chat tuh kalian klik aja yang icon bomb ini ya kemudian disini juga kalian bisa ubah VN kalian kalian klik aja yang icon telepon di pojok kanan atas pilih yang pengubah suara Nah disini tinggal kalian pilih aja mau jadi suara apa misalkan bisa robot bayi remaja dan yang lainnya nah kurang lebih seperti itu ya guys Nah disini aku mau kasih tau ke kalian untuk di bagian fitur kontaknya ya guys kita coba lihat nah kurang lebih tampilannya itu seperti ini kurang lebih sama seperti MB WhatsApp sebelumnya nah disini supaya tampilan MB WhatsApp nya itu jadi mirip seperti iPhone disini kalian juga bisa rubah font nya ya guys kalian klik aja yang pengaturan pilih yang preferensi MB pilih yang preferensi MB pilih yang umum pilih yang gaya tampilan dan nuansa ini ya lalu kalian pilih yang gaya tulisan nah disini kalian scroll aja kalian pilih yang font iOS bold yang ini kalau udah disini kalian bisa keluar dulu sebentar dan kalian bisa masuk lagi ke MB WhatsApp nah seperti yang kalian lihat nih tampilannya font nya itu udah mirip seperti iPhone ya Nah disini juga kalian bisa ubah kalau kalian mau mengirim video dengan kualitas yang bagus caranya kalian ke pengaturan pilih preferensi MB pilih yang pengaturan lain pilih yang full at mode dan kalian scroll aja paling bawah pilih yang kirim gambar dalam resolusi penuh ini ya lalu kalian full in aja sampai angka 4 kalau udah kalian bisa klik OK nah kalau udah kurang lebih seperti itu guys nah disini juga kalian bisa mengetahui siapa saja yang memblokir kontak kalian caranya kalian tuh ke pengaturan ya pilih preferensi MB lagi nah disini ada tulisannya siapa yang memblokir anda ini kalian klik aja nanti bakal ketahuan nama kontaknya tuh disini ya kalau ada yang memblokir kalian kurang lebih itu tadi ya guys tentang fitur-fitur yang ada di MB WhatsApp versi terbaru ini ya nah terima kasih untuk kalian yang sudah menonton kalian bisa coba sendiri di hp kalian masing-masing selamat mencoba nah terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai habis kalau kalian suka dengan video aku ini jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel youtube aku ini supaya channel ini semakin berkembang dan maju dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton and see you on next my video, bye 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 Terima kasih telah menonton!